Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sampelacau. Kali ini Bang Emet mau ke Puerto Rico. Naik apa? Naik kereta Tasaka. Naik apa kereta Tasaka? Ayo kita. Sebenarnya ini kali kedua Bang Emet ke Puerto Rico. Purwokerto maksudnya. Kali pertama itu beberapa tahun lalu. Waktu itu spontan banget gara-gara masalah sepele. Ada yang share screenshot earning adsense di Facebook. Langsung deh Bang Emet dan nyonya berangkat ke Stasiun Senen naik Jakarta Tingkir. Videonya ada di kanan atas ya. Kali ini Bang Emet ke Puerto Rico dalam rangka tugas. Menunaikan tugas yang belum tuntas. Apa tuh? Loh kok? Duduk di mana Bang? Ya ini. Kereta Restorasi. Tugas yang belum tuntas itu ya sarapan. Tempo hari Bang Emet pernah nyobain makan di kereta Argo Parahyangan. Videonya juga ada di atas. Kali ini berhubung memang belum sarapan. Ya kita nyobain aja. Makan apa? Menunya sih ada banyak banget. Tapi ya akhirnya berhubung lagi ke pengen anget-anget. Bang Emet pilih mie godok dan kopi hitam. Setelah nunggu lumayan lama, akhirnya datang juga mie godoknya. Kayaknya nunggu dia kelar di godok. Begitu Bang Emet buka, asepnya keluar. Kesannya panas bener. Tapi begitu diseruput, ternyata cuma hangat-hangat kuku. Nggak mesti ditiup juga bisa langsung ditenggak. Dari sisi rasa, buat Bang Emet rasanya kayak ada yang kurang bumbu. Gurihnya nggak kerasa, malah cenderung manis. Pedasnya pun nggak keluar. Lalu, kopinya gimana? Rasanya pahit dan nggak ada asem-asemnya. Satu sachet gula merah, nggak cukup untuk meredam pahitnya. Dua sachet baru pas. Overall, ya experience Bang Emet kali ini cukup sebatas menikmati breakfast with a view aja sih. Untung view-nya bagus. Sampai jumpa.